Terinspirasi dari sejarah yang menceritakan bahwa peradaban Melayu itu bermula dari kota Polembang, dari Bukit Seguntang, melalui seorang tokoh yang bernama Nila Utama. Seniman sekaligus kepala sekolah, Fir Azwar, menciptakan lagu Bukit Seguntang Ulu Melayu yang berisikan perpaduan edukasi sejarah dan kebudayaan. Bukit Seguntang Ulu Melayu mengapresiasi perwujuran lagu dan klip berjudul Bukit Seguntang Ulu Melayu karya seniman sekaligus kepala sekolah SMA Negeri Enam Palembang ini. Gubernur menghargai dan mengapresiasi acara ini yang dinilainya dapat memperkokoh kemelayuan. Seperti diketahui, jika Melayu itu besar dan Melayu itu adalah peradaban yang mulia yang di mana ada budaya dan perilakunya. Kita sendiri hampir melupakan itu. Dan acara seperti ini memingat kita dan julia bahwa kita punya kebanggaan. Peluncuran lagu Bukit Seguntang Ulu Melayu ini dihadiri oleh beberapa tokoh kebudayaan dan pekiat kesenian kota Palembang. Lagu yang dirilis dengan judul Seguntang Ulu Melayu ini dinyanyikan langsung oleh Rita Shakira, juara dua di ajang KDI di era PPI, dikomposeri oleh Jimmy Gauvian. Selain Rita Shakira, lagu ini juga melibatkan Henry Lamiri, salah satu dari empat tokoh violinis di Indonesia untuk menggesek biola di lagu Seguntang Ulu Melayu. Henry Lamiri dikenal sebagai musisi yang menggawangi grup musik arwana. Untuk irama akordeon, di dalam lagu Seguntang Ulu Melayu ini diisi oleh Butong Olala yang sehari-harinya terlibat di grup ronggeng Melayu, Taman Mini Indonesia Indah. Lagu Seguntang Ulu Melayu menceritakan bahwa negeri Palembang adalah ungunya Melayu dari bangsa Melayu yang ada di usaha. Aktifasi istimu dan Ulu Melayu. Kemelayuan kita, Melayu itu besar, Melayu itu adalah peradaban yang sangat mulia. Yang dimana ada budayanya, perilakunya, maka Melayu itu jangan hanya diidentikan dengan pakaiannya, tapi identikan dengan perilaku ke Melayu. Jadi seni budaya ini adalah sebagai cara kita untuk membuat masyarakat Melayu itu bangga terhadap untuk Melayu. Sementara itu, pencipta lagu Seguntang Ulu Melayu, Fir Azwar, mengatakan lagu ini terinspirasi dari sejarah yang menceritakan bahwa peradaban Melayu itu bermula dari kota Palembang, dari Bukit Seguntang melalui seorang tokoh yang bernama Nila Utama. Menurutnya, di Singapura, di Tanah Melayu, Malaysia, Nila Utama ini disanjung-sanjung dan dibesar-besarkan. Tapi di kota Palembang, tanah kelahirannya, ia tidak diketahui dan Nila Utama ini bergelar para meswara. Ini bisa dinikmati masyarakat dan bisa menjadi materi edukasi bagi masyarakat tentang sejarah peradaban Melayu. Kita orang Melayu harus tahu, oh ini sejarah Melayu, dan tahu bahwa Seguntang adalah Ulu Melayu. Jadi awal peradaban Melayu itu bermula dari Palembang, bermula dari Bukit Seguntang. Prosesnya, proses tiktokal, proses tiktok video klip, kemudian selesai, diproses, kemudian karena pandemi COVID-19 tidak bisa launching, akhirnya 5 bulan di dalam arsip, simpan dalam arsip. Melalui lagu ini, sang pencipta lagu terinspirasi dan ingin memberikan edukasi sejarah, edukasi kebudayaan kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV mengabarkan. Selatan, Terima kasih